Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan fungsi trigonometri dalam MySQL untuk menghitung nilai radians dari asin Secara logika, fungsi asin merupakan kebalikan dari sin Jadi, jika kita memiliki bilangan A, sama saja dengan asin dan sin A Nilai yang dihasilkan dari fungsi ini berbentuk radian Perhatikan sintaks dasar di bawahnya, yaitu asin adalah hasil dari sin Dengan melihat sintaks di atas, penggunaannya sebagai berikut yaitu selek asin 1 sebagai contoh dan sin 1,57 sekian dari hasil asin tersebut Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan seperti ini Nah, bisa dilihat di contoh hasil asin 1 adalah 1,57 sekian Sedangkan sin 1,57 sekian adalah 1 Jadi, bisa disimpulkan bahwa asin adalah kebalikan dari sin Nah, disini juga ada pembukian dari sin dan asin sebagai berikut Yaitu selek asin 0,5 sebagai contoh Koma sin 0,523 dari hasil asin 0,5 tersebut Dan sin radian 30 Jika kita eksekusi, maka akan menghasilkan nilai sebagai berikut Nah, disini dijelaskan bahwa asin 0,5 memiliki nilai 0,5235 sekian Dan sin 0,253 sekian memiliki nilai sin 0,5 Dan sin radian 30 juga memiliki nilai 0,499 atau bisa disebut 0,5 Jadi, asin adalah kebalikan dari nilai sin atau sin 30 Sekian, terima kasih